Intro Pemirsa Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji melalui Wakil Bupati Cilacap, Samsul Aulia Rahman menyerahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap Wakil Bupati Cilacap, Samsul Aulia Rahman dalam paparannya pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa rancangan APBD tahun 2020 disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tahun 2020 Fokus di tahun 2020 adalah untuk percepatan pembangunan ekonomi dan percepatan infrastruktur daerah pinggiran dan perbatasan agar sinkron dengan prioritas pembangunan nasional Dalam RAPBD tahun anggaran 2020 pendapatan daerah Kabupaten Cilacap ditargetkan sebesar 2,8 triliun dengan perincian target berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 600 miliar dana peribangan sebesar 1,49 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 719 miliar target pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar 117 miliar atau sebesar 4,37% jika dibandingkan dengan target pendapatan di luar dana alokasi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi pada APBD tahun anggaran 2019 sebesar 2,69 triliun Sedangkan untuk belanja daerah pada RAPBD tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar 2,98 triliun menaik sebesar 128,39 miliar atau sebesar 4,49% pada APBD tahun anggaran 2019 sebesar 2,86 triliun Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja langsung sebesar 1,46 triliun dan belanja tidak langsung sebesar 1,52 triliun Sedangkan pembiayaan daerah pada pos pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 26,58 miliar yang akan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD Dari Gedung DPRD, Cilaca Pramiana memberitakan Dari Gedung DPRD, Cilaca Pramiana